Intro Sebelum lanjut Subscribe Bunyikan loncengnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas Tentang daun ketapang Jadi manfaat dari daun ketapang Untuk ikan cupang kita Langsung aja ya Kita bahas Manfaat yang pertama yaitu Untuk menurunkan atau menstabilkan PH air Jadi fungsi daun ketapang Ingat ya daunnya ya Bukan bijinya atau bukan bagian Pohonnya Jadi daunnya Jadi daun ini dicelupin ke airnya Jadi ini untuk menstabilkan Atau menurunkan PH air yang terlalu tinggi Atau menstabilkan juga PH air yang tinggi itu Dan manfaat yang kedua adalah Untuk mengobati luka pada ikan cupang Jadi ikan cupang ini kan habis berantem ya Jadi banyak lukanya Nah itu bisa diobati dengan hasil olahan airnya ya Daun ketapangnya Jadi itu bisa mempercepat proses penyembuhan Ikan betina juga Bisa menyerap racun yang ada pada air Jadi keren banget kan Jadi air ketapang ini Lumayan sangat-sangat membantu Bagi peternak ikan cupang Karena bisa menyerap racunnya ya Yang terdapat dalam air Kandungan airnya maksudnya Nah manfaat selanjutnya Ini gak kalah penting juga ya Jadi ternyata air ketapang ini Air kandungan ketapang ini Bisa membuat warna ikan ini Semakin cerah Maksudnya Keluar gitu loh Ngeblok gitu loh Pada waktunya Pada waktu umurnya Sudah bertambah Jadi warnanya ini Juga semakin bagus Maksudnya keluar gitu loh warnanya Yaps Itu adalah sedikit informasi Tentang manfaat dari daun ketapang Untuk ikan cupang kita Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh